selamat menikmati selamat menikmati material yang H dengan ukuran 100 x 100 x 6 kita add dulu kita close, kita play yes kita close oke setelah selesai kita akan menambahkan supportnya kemudian kita masukkan load typesnya DL1, DL2 oke kita close kemudian kita kita seleksi dulu semuanya kemudian baru kita masukkan load definitionnya ini di number course ini sempat waktu semua oke setelah itu kita calculation kemudian kita ke result diagram for bar kita lihat apexnya oke kita kecilin dulu oke seperti ini kemudian kita lihat deformasinya seperti ini oke kemudian kita lihat reactionnya oke kita close kemudian kita akan save disini disini oke oke kemudian kita akan ke new project kita ke trust to the design kemudian kita akan menggambarkan yang bentuk parker disini kita menggunakan bar saja simple bar hanya kemudian kita null drag dulu dua dua empat enam ini dua setengah oke kemudian disini kita sampai dua koma dua lima oke disini disini kita sampai satu koma oke kita ini salah jadi kita pindahkan oke kita buat lagi kemudian kemudian setelah itu kita merol setelah jadi kita kita akan memberikan sporknya lagi disini kita plus kemudian kita tambahkan lottaps nya kemudian kemudian kita akan menambahkan pun definition nya lagi sama seperti tadi oke kemudian kita calculation oke kita kita ke result diagram proper kemudian efekse nya kita lihat oke kita kecil ini seperti ini kemudian kita akan melihat deformasi nya oke oke segini dan kita akan melihat reaction oke kita save dulu oke selesai kemudian kita akan project lagi kita akan menggambar yang bentuk waran tersebagian oke disini kita akan menggunakan berari yang ini 12 8 tingginya tingginya 2,5 kita apply dulu oke oke kemudian ini bisa kita hapus ini kita hapus dan kita akan membuat division division 2 oke kita kita kasih batang lagi disini oke kemudian kita bisa mirror terus kita ganti ganti disini 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 menggunakan menggunakan gunakan 100 kalau 100 kali 5 hit close yes close oke selesai kita ke support kita ke pin roll kita close kemudian kita masukkan dial 1 dial 2 oke kemudian kita select kita masukkan bukannya kita add kita apply oke kita hapus yang sini oke dengar kita calculation kita ke diagram powerbar kemudian kita lihat fx nya oke segini kemudian kita lihat deformation nya oke segini kemudian kita akan lihat reaction nya oke untuk kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu dari ketiga desain rangka yang sudah saya gambar deformasi atau lendutan yang paling besar adalah pada rangka yang pangkar lendutan yang paling besar karena bentuknya itu melengkung jadi pada batang kedua yang vertikal menurut saya kurang kuat untuk model yang wear enter sebagian ini memiliki lendutan yang paling kecil ini bisa kita lihat disini lendut lendutannya paling kecil karena rangkanya itu sangat kompleks jadi kuat untuk menahan beban dari semua rangka jembatan yang saya gambar saya lebih menyarankan menggunakan model way untuk jembatan ini karena dari segi ekonomisnya tidak banyak menggunakan rangka jadi tidak terlalu mahal dari segi desainnya juga simple namun tetap kuat untuk menahan beban terima kasih dari saya sekian maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh